Petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2A Jambi bersama TNI dan Polri menggelar razia ke sejumlah blok yang dihuni warga binaan permasyarakatan. Dari razia tersebut, petugas masih banyak mendapati berbagai barang terlarang mulai dari ponsel, charger, korek, dan barang-barang elektronik. Barang-barang tersebut kemudian langsung disita oleh petugas. Petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2A Jambi menggelar razia ke sejumlah blok dihuni ribuan warga binaan permasyarakatan Sabtu 18 Maret 2023. Selain melibatkan petugas lapas dan kantor wilayah Kemenkumham di Kota Jambi, razia juga dikelar bersama petugas gabungan TNI dan Polri. Satu persatu blok hunian yang dihuni para warga binaan diperiksa secara ketat oleh petugas. Selain pemeriksaan badan, petugas juga memeriksa barang-barang milik warga binaan untuk mengantisipasi adanya barang terlarang yang disembunyikan warga binaan. Kepala lapas kelas 2A Kota Jambi, Emanuel, mengatakan, kegiatan razia ini dilakukan untuk mendeteksi TNI, barang-barang terlarang dan meningkatkan keamanan, serta pengawasan barang-barang terlarang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam lapas. Pemerintah dari Pembinaan dalam rangka kegiatan hari laki-laki kemasyarakatan, yang mana sebenarnya kegiatan ini sudah dilaksanakan semalamnya hari Jumat, karena sesuatu hal baru bisa dilaksanakan pada hari ini, yang mana tujuannya yaitu, gak salahkan deteksi ini terhadap gangguan-gangguan keamanan, meningkatkan keamanan, serta pengawasan barang-barang terlarang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam lapas. Itulah untuk kegiatan kita hari ini, dan tujuan daripada penasarangkatan, yaitu supaya laporan itu semuanya bersih dari barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam lapas. Seperti api, narkoba, dan barang-barang terhalang lainnya. Dari razia tersebut, petugas masih mendapati barang-barang terlarang, mulai dari ponsel, charger, korek, dan barang-barang elektronik. Barang-barang tersebut kemudian langsung disita oleh petugas.